Thank you very much. Surat itu berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan untuk mengatasi keamanan pasca tragedi gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Keputusan Presiden Soekarno dalam surat perintah ini berdasarkan hasil rapat dengan tiga perwira tinggi Angkatan Darat yaitu Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Surat ini dipercaya sebagai titik balik perpindahan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru. Sampai saat ini isi dari Super Semar menjadi kontroversi karena naskah surat perintah yang asli tidak diketahui keberadaannya. Versi yang banyak beredar berasal dari dokumen Markas Besar Angkatan Darat. Ada yang pernah mengatakan bahwa sebenarnya pada hari itu Presiden Soekarno mendapatkan ancaman dari tiga jenderal yang menghadirinya karena kedatangannya itu tidak diketahui sebelumnya oleh Presiden Soekarno yang pada saat itu sedang beristirahat, sedang menggunakan selana pendek. Tapi itulah sejarah yang sudah terjadi. Jadi kudeta gitu. Ah, kira-kira. Yang mulai pelan-pelan creeping in. Betul. Dan Presiden pada saat itu yang masih Letjen Soeharto tidak ikut hadir dikarenakan katanya sedang sakit tenggorokan. Maka yang dikirim adalah tiga perwira ini yang notabene-nya akhirnya memiliki jabatan-jabatan di orde barunya Presiden Soekarno. Jadi sejarah Indonesia itu memang kayaknya banyak yang harus ini ya, banyak yang harus diluruskan gitu. Kita aja sebagai bangsa Indonesia aja sebetulnya masih penasaran gitu. Karena ketika masyarakat itu mengetahui sejarahnya, masyarakat itu akan semakin kuat gitu. Betul sekali sih. Tapi sampai sekarang aja kita masih bingung gitu. Karena kan memang buku pelajaran-buku pelajaran kita kan juga zaman dulu ketika bicara mengenai sejarah itu kan masih dipertanyakan gitu loh. Fakta atau tidak nyato. Betul, yang mana yang benar ya. Tapi ya itu dia, apa ya. Kembali lagi ke power of media gitu. Media yang mempromosikan itu semua gitu. Kita biasanya percaya apa yang dikatakan oleh media. Media membentuk masyarakat, masyarakat membentuk media. Itu lagi. Jadi harus dibaca lebih banyak gitu ya. Betul. Mencari-cari, mengulik-mulik. Acara-acara yang positif gitu ya. Betul dong.